Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak bertemu lagi dengan Bu Um Pada pelajaran video A kelas 1, tema 4 Dengan materi, enklek, dan lompat kata Anak-anak, pernahkah kalian bermain enklek? Ya, mungkin di antara kalian ada yang sudah pernah bermain enklek Ada juga yang belum ya Nah, enklek ini adalah permainan anak tradisional yang populer di Indonesia Khususnya di masyarakat pergetaan Permainan ini dapat ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia Baik di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi Dan di setiap daerahnya dikenal dengan nama yang berbeda di Indonesia Enklek ini dilakukan dengan cara gerak melempat menggunakan satu tadi Nah, anak-anak selanjutnya adalah cara melakukan enklek Yaitu, posisi awal berdiri dengan tegak Angkat satu kaki dan satu kaki lagi berdiri dengan tokoh Selanjutnya, kedua tangan saling menyeimbangkan Dan dilanjutkan dengan melompat satu kaki Nah, selanjutnya kita akan melakukan variasi latihan enklek Jadi, enklek itu bisa dilatih dengan berbagai cara yang berbeda-beda Nah, anak-anak apa saja ya bentuk latihannya Yaitu, enklek melewati kun ke arah depan menggunakan kaki kiri Dan enklek melewati kun ke arah depan menggunakan kaki kanan Selanjutnya, enklek melewati kun ke arah samping menggunakan kaki kiri Kemudian, enklek melewati kun ke arah samping menggunakan kaki kanan Nah, anak-anak dari tadi belum bilang kun-kun-kun Apa sih yang dimaksud dengan kun itu? Ya, kun adalah salah satu perlengkapan olahraga Yang fungsinya sebagai tenaga atau pembatas dalam melakukan latihan olahraga Seperti ada latihan kusal, lepak bola, olahraga lari, dan lain-lain Nah, anak-anak ini adalah gambar dari kun ya Ada berbagai macam bentuk Ada yang bulat, ada yang panjang, segitiga, dan ada yang berlubang-lubang di tengahnya Banyak sekali ya Nah, anak-anak selanjutnya adalah lomba enklek Jadi, supaya lebih seru, enklek ini juga bisa dilakukan dengan cara dilombakan Anak-anak bagaimana ya caranya? Nah, setelah itu yang pertama Pemain berdiri di garis awal Dan permainan paling sedikit dilakukan oleh dua orang Selanjutnya, pemain berdiri dengan tiga Dan angkat satu kaki Kemudian satu kaki lagi berdiri dengan kokong Nah, kedua tangan diangkat di samping badan Dan paling menyeimbangkan Selanjutnya, para pemain melompat menuju baris awal Nah, anak-anak selanjutnya kita akan belajar tentang Lompat kata Anak-anak, pernahkah kalian melihat kata yang sedang melompat? Mungkin ada yang sudah dan ada yang belum ya Nah, gerakan lompat kata ini gerakannya sama seperti kata yang sedang melompat Lalu, bagaimana cara melakukannya? Ya, cara melakukan lompat kata adalah Diawali dengan gerakan posisi jongkok Kemudian, dua tangan di depan jadah Dan menyentuh lantai Kemudian, melompat ke depan dan tinggi Selanjutnya, setelah itu mendarat dengan dua kaki dengan posisi jongkok Pendaratan dilakukan dengan jari-jari kaki dan dikampungi Jadi, mendaratnya menggunakan jari-jari kaki, bukan menggunakan kumi Nah, anak-anak, supaya kalian lebih paham dan mengerti Bagaimana gerakan engklek dan lompat kata kutu? Anak-anak, perhatikan video berikut ini ya Sampai jumpa di video selanjutnya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati